salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat berjumpa Selamat bertemu lagi dengan channel saya channel berbagi informasi dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara mengganti bos sepeda nih yang rusak nanti kita dilepas nih rujinya satu-satu ya dan barusan saya ini membeli peralatannya bagi kawan-kawan yang kepingin tahu ilmunya gratis tidak harus bayar tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat dalam mencari ilmu yang bermanfaat dan sekarang kita lanjutkan saya akan membuka ban sepeda karena ini akan diganti nih bosnya ini harganya Rp40.000 harganya Rp40.000 dari kota Ciamis dan ini saya membeli nih ini namanya Triwil Triwil ini sama harganya Rp40.000 mari kita lanjutkan ke membuka dulu ini telepnya kita buka dan ini harus hati-hati ya ketika membuka bautnya karena mungkin mur atau bautnya kajam-kajam nih jadi ini bisa membahayakan dan ini harus sati-hati setelah dilepas kita buang tuh kan ini kelihatan rusak ya ini kelihatan rusak dan ini kita pasangkan ke sini ya sekarang kita lanjutkan ya untuk mengganti bos ini kita buang dulu nih udara di bannya dan tidak usah terburu-buru ya santai saja untuk membuka ban sepeda ini tidak terlalu sulit sebenarnya dibandingkan dengan membuka ban motor tetapi harus hati-hati juga ya dalam membukanya karena kalau tidak hati-hati ini bisa bolong atau bocor tertusuk sama penggit ini ya pada tutorial sebelumnya saya pernah memberikan tutorial cara mengganti as sepeda ya dan ini cuman tahan 6 bulan ini udah rusak nih bosnya ya tuh kan ini mudah dan setelah demikian kita sekarang akan membuka ruji ini kan mau diganti nih menggunakan bos yang baru sedangkan ini bos yang ini kan udah rusak nah teknik dalam membuka rujinya ini harus hati-hati jadi tidak sembarangan asal membuka kita menggunakan kunci ini ini namanya kunci ruji ya dipaskan cari yang pas nomor berapa nanti akan ketemu ya dan sekarang saya akan memberikan tutorial cara membuka ruji jadi kalau misalkan yang atas di longgarin mau dicapot nih semuanya dari atas kemudian yang ke bawah kemudian kesebelah pinggir kanan kemudian kesebelah pinggir kiri kalau membukanya semuanya sembarangan ini 11 12345678 sampai ke sini menurut pengalaman saya ini buletan-buletan ini lingkarannya tidak akan bagus ya jadi ini udah dalam membuka rujinya ini ada rumusnya juga nih berdasarkan pengalaman atas bawah pinggir kanan pinggir kiri ya jadi lingkarannya akan bagus kita lanjutkan santai saja ya ini tidak usaha terburu-buru ini adalah ukuran peleknya roda 20 ya saya akan membuka yang sebelah atas di dari atas kemudian ke bawah kita putarnya ini dulu saya tahun 98 nih kursus dengan emas 4 gram itu dulu kalau sekarang mah gratis tinggal maunya aja banyak tutorial di YouTube ya atas bawah nah pinggir kanan dan ini pinggir kiri ya ini dikenalkan seperti ini ya di longgarinnya tuh ya kemudian yang pinggir pinggir kirinya bati disini agar tidak tertukar yang jadi patokan ini yahni lubang lubang ruji ini ada ini kita jadikan patokan dan setelah atas di longgarin bawah kanan pinggir kanan pinggir kiri nah baru setelah itu ya ke sini longgarin semua kan kita akan copot nih rujinya dan saya sekarang akan melonggarin semua kalau dulu saja ini kursus ya kalau sekarang mah gratis cukup dengan mengklik tombol subscribe-nya aja biar beroka biar ilmunya kita cepat meresap tidak usah bayar pakai uang dan pengalaman ini semoga bisa memberikan manfaat nih buat kawan-kawan di seluruh Indonesia yang kepingin bisa menyervis sepeda jadi kalau di kampung jauh ke servis ini alat-alatnya beli sendiri nih ya seperti ini terus ini sampai lepas semua ya kalau yang ini sudah longgar berarti kita balik yang ini jika masih kencang semuanya kita longgarin bil di break dulu bil dan ini ya ini adalah baut ruji ini seperti ini ini kita dimasukkan ke wajan atau mangkok kecil ya untuk di rendam jadi di rendam ini saya menggunakan bensin ini kalau tidak di rendam menggunakan bensin karat-karatnya ini nanti akan susah ya atau ngacet jadi buat kawan-kawan yang ingin membisa menyetel ruji kalau di saya namanya setel pelok setel pelok motor atau sepeda sebenarnya pada dasarnya sama saja bedanya akan kalau untuk motor ini tenaganya kencangnya banget ya kalau sepeda tidak begitu kenceng sih ya seperti ini ini harus di rendam pakai bensin boleh juga pakai solar atau tidak apa-apa dan saya ini kebetulan saja menggunakan bensin jadi kita kalau sudah punya alat-alatnya namanya ini kunci ruji ya ini sebenarnya tinggal bongkar sendiri aja tidak usah bawa ke bengkel ya kalau dibawa ke servis kan ya harus mengeluarkan uang ya kurang lebih lah 50.000 rupiah untuk setel ruji betul kan ini sudah copot ya tinggal satu lagi ya pertemuan bagian satu ini kita melepaskan ruji ya dari pelok dan ini saya akan mengganti bos jadi ini bosnya sudah rusak saya mau ganti dengan bos yang baru dan kalau diganti dengan bos yang baru kan berarti peloknya harus disetel lagi dan untuk pertemuan berikutnya adalah cara menyetel ruji ke pelok ya ini menggunakan bos baru ah 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 Maka Terima kasih.